Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara yang segar ini mudah-mudahan kita terus sehat ya dan dijauhkan dari segala macam barah, bahaya dan musibah salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang mencintai beliau baiklah anak-anak yang bapak cintai dan bapak banggakan mudah-mudahan tetap semangat untuk terus kita belajar daring jangan lupa jaga kesehatan agar kita tetap senantiasa dalam keadaan sehat dan jangan lupa tetap semangat untuk belajar walaupun dalam keadaan seperti ini baiklah anak-anak yang soleh dan soleha kelas 4 yang bapak cintai dan bapak banggakan pada kesempatan kali ini kita akan belajar kandungan surat al-awasyah sebagaimana kalian kemarin telah mempelajari kandungan surat al-fajr maka sekarang kita belajar kandungan surat al-awasyah dan beberapa tentang wakaf bagi kalian yang sudah pegang bukunya silahkan buka halaman 84 disitu tertulis isi kandungan surat al-awasyah isi kandungan surat al-awasyah pertama ayat ini surat ini ya antara ayat 1 sampai ayat 7 itu berbicara tentang datangnya hari kiamat dan makanan bagi penghuni neraka Allah berfirman dalam ayat pertama sampai 7 ya silahkan kalian kalian sudah hafal ya insyaallah bagaimana kalian telah setor hafalannya dan bagi yang belum silahkan menyetor hafalannya melalui voice note hal atakah hadith al-awasyah sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan maksudnya adalah hari kiamat ya dan seterusnya sampai ayat 7 jadi kandungan yang pertama antara ayat 1 sampai ayat 7 berbicara tentang kiamat dan makanan bagi penduduk penghuni neraka kemudian yang kedua antara ayat 8 sampai ayat 16 Allah menjelaskan tentang kenikmatan-kenikmatan yang akan dirasakan oleh penduduk surga disitu kalau kita baca ayat 8 wujuhu yawma'idhin na'imah banyak muka pada hari itu berseri-seri jadi wajahnya orang penghuni surga itu berseri-seri namun wajahnya orang ahli neraka ya wujuhnya khasiat tunduk lesu ya terhina mudah-mudahan kita termasuk penduduk surga amin Allahum amin nah kemudian yang ketiga ayat 17 sampai 20 ayat ini menganjurkan kepada kita mengajak kepada kita mentadaburi ciptaan Allah seperti unta gunung langit dan lainnya jadi Allah mengajak kepada kita menggunakan akal kita mentadaburi mentadaburi itu menghayati memikirkan kemudian kita mengucapkan masya Allah betapa indahnya ciptaan Allah kemudian kita mengatakan Rabbana ma khalaq tahada batila wahai Tuhan sungguh tidak ada yang sia-sia sungguh tidak ada yang kau ciptakan itu sia-sia Allah menciptakan unta unta itu kalau kita tadaburi luar biasa keistimewaan unta itu sampai-sampai unta itu dijulukin kapal padang pasir julukan unta itu safi natus sohra kapal padang pasir mengapa? karena unta itu di padang pasir ibarat kapal di tengah lautan apa maksudnya? kalau kapal itu kan mampu mengangkut barang-barang yang banyak bertahan lama kuat begitu juga dengan unta unta itu bisa berjalan berhari-hari dan mampu mengangkat beban yang berat ya maka kalau kita perhatikan orang-orang yang musafir orang yang melakukan perjalanan ya zaman dulu mereka menggunakan unta karena unta kuat kemudian gunung ya bagaimana gunung? apa fungsi gunung? ya fungsi gunung adalah sebagai apa namanya sebagai waljibal autada sebagai pasang bumi ibarat pada bangunan itu tiangnya panjangnya sehingga bumi ini menjadi kuat ya kemudian langit sebagai atap subhanallah masya Allah ciptaan Allah itu sungguh tidak ada yang sia-sia nah itu kita diajak mentadaburi itu memikirkan itu untuk menemukan apa? untuk menemukan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang kelima anjuran untuk berda'wah dan ancaman Allah bagi orang-orang kafir bahwa sesungguhnya mereka semua akan kembali kepada Allah untuk dihisap amalnya ya pada hari kiamat nanti ini terdapat pada ayat 21 dan ayat 26 ya itu ayat apa kandungan daripada surat al-ghashiyah ya yang keempat ya mudah-mudahan kita punya semangat untuk berda'wah mengajak orang lain semakin dekat kepada Allah semakin dekat sesama kaum muslimin ya sesama umat islam menjauhkan pertengkaran menjauhkan keributan ya perselesihan diantara kaum muslimin dan mengajak mereka dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan kita kembali kepada Allah dengan hisap yang ringan nah itu seputar kandungan surat al-ghashiyah mudah-mudahan dapat dipahami oleh anak-anak nah sekarang kita akan melanjutkan pada halaman 85 karena kandungan surat al-ghashiyah ini cukup pendek dan singkat maka ustaz akan lanjutkan tentang tanda wakof ya pertama berkaitan dengan wakof pada semester lalu ustaz sudah menyampaikan sedikit ya tentang pengertian wakof ya jadi wakof itu berasal dari kata wakofah ya wakofah wakof wakfun wakofah yang artinya berhenti sejenak jadi wakof itu berhenti ya makna wakof itu secara harfiahnya adalah berhenti atau menahan jadi kalau kalian membaca Al-Quran ada wakof ada tanda-tanda disitu ada rambu-rambu yang menunjukkan kita harus berhenti atau lanjut nah itu itu namanya wakof yang perlu kita perhatikan dalam membaca Al-Quran sehingga keindahan keindahan Al-Quran tetap terjaga jadi kalian jangan satu nafas dibaca sambung lanjut ya baca Al-Quran tidak tidak indah tidak menarik Al-Quran dibaca dengan demikian tapi ada dimana kita berhenti ada dimana kita harus lanjut ya dalam satu ayat kita dibaca dengan satu nafas kita baca dengan satu nafas kalau tidak kuat dengan satu nafas nah maka berhenti berhentinya dimana ya apakah bagaimana cara melanjutkannya nah itu diatur dalam kita mempelajari wakof sehingga bacaan Al-Quran itu tetap indah jadi makna wakof itu adalah berhenti dan menahan secara logawi ataupun bahasa sedangkan menurut istilah dalam ilmu tajwid pengertian wakof adalah berhenti sejenak ketika membaca suatu lafat atau kalimat yang terdapat tanda wakof guna mengambil nafas untuk melanjutkan kembali ayat selanjutnya itu pengertian wakof secara istilah dalam ilmu tajwid penting kalian mempelajari ini agar bacaan Al-Quran kita itu tetap indah itu pengertian wakof kemudian kita akan belajar sesuai yang ada di buku berikutnya jenis-jenis wakof ini belum berbicara tanda-tandanya kita baru berbicara tentang jenis-jenisnya di semester yang lalu Ustadz sudah pernah sampaikan beberapa tanda sekarang kita akan lanjutkan daripada tanda-tanda wakof sebelum masuk tanda-tanda jika nanti ada waktunya kita akan lanjutkan dengan tanda-tanda wakof jika tidak nanti Ustadz akan sampaikan di pertemuan selanjutnya jenis-jenis wakof pertama wakof tam atau wakof sempurna yaitu wakof pada suatu kalimat yang dibaca secara sempurna tanpa melakukan pemotongan di tengah-tengah bacaan serta tidak mempengaruhi arti karena tidak berhubungan dengan bacaan sebelumnya atau selanjutnya itu yang pertama jadi ber menghentikan memperhentikan satu kalimat ya pada kalimat yang sempurna potong tengah-tengah berhenti secara sempurna ya ketika ada tanda-tandanya kemudian wakof kaf wakof kaf yaitu wakof ada suatu kalimat yang dibaca secara sempurna tanpa melakukan suatu pemotongan kalimat ya di tengah-tengah namun berhubungan arti dengan kalimat sebelumnya itu yang disebut dengan wakof kaf ya wakof yang cukup untuk menghentikan kata dengan makna yang sempurna dan tidak berhenti di tengah ya namun masih memiliki kaitan makna kalau yang di atas tidak memiliki kaitan makna kalau yang wakof tidak memiliki kaitan makna dengan sebelum atau sesudahnya nah bedanya kalau kaf dia masih memiliki kaitan makna nanti kita contohkan pada ayat-ayat nanti kalian paham ketika sudah bertemu dengan Al-Quran nanti kita akan baca surat Al-Fajr dan surat Al-Ghashiyah dan mencari wakof-wakof sesuai yang kita pelajari kemudian wakof hasan ya wakof hasan ya wakof yang yang kita harus berhenti sejenak pada bacaan sempurna atau kata yang sempurna tanpa mempengaruhi arti atau makna namun bacaan tersebut masih memiliki arti untuk kata-kata sesudahnya ya kalau yang di atas ya dia menghentikan ya dia menghentikan pada kata yang sempurna ya dan tidak berhenti di tengah kata atau bacaan itu kalau yang wakof kaf sedangkan wakof hasan dia harus berhenti sejenak pada bacaan yang sempurna atau yang atau kata yang sempurna tanpa mempengaruhi arti atau maknanya wakof kabih ialah wakof yang buruk yang seharusnya berhenti pada kata yang tidak lengkap atau bacaan yang tidak sempurna di tengah-tengah kata atau ayat wakof jenis ini harus dihindari karena bacaan tersebut masih berhubungan dengan bacaan sebelumnya baik makna maupun lafadnya jadi makna kata itu bisa dirusak makanya disebut sebagai wakof obih baiklah itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan ini soal tentang wakof insyaAllah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya agar kalian bisa lebih paham kita akhiri karena waktu sangat terbatas agar tidak terlalu panjang mohon maaf atas segala hilafnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh